yo guys kembali lagi di tbb dan kali ini ketamuan world tax blitz as you can see kalau kalian ingin ikuti channel gua pdrg1b gua hilang hilang kemana problem is gua udah gua jual setelah gua udah berhasil research arl jadi ya gua juga udah ada uang ini cukup tapi gua mau masih mikir-mikir dulu karena gua juga udah research kv1s jadi itu udah siap gua juga bisa research su85 bisa beli tapi uang gua enggak cukup buat beli dua-duanya jadi gua mau bikin maker dulu beli yang mana dan di video ini gua mau ngebahas tentang event baru yaitu skirmish quick battles jadi ini adalah game mode dimana itu 5 lawan 5 jadi kita lihat di sini ada empat map false creek desert science Yamato Harbor dan the trail dan itu dibagi-bagi guys dan hal yang beda adalah ini gamenya 5 malam 5 ya 5 player team dan base capture sangat cepat jadi base itu bisa jadi powerful dan kita lihat di sini layout mapnya jadi kita bisa lihat di sini silahkan di-post videonya kalau mau ngeliat dan ya Yamato Harbor banyak layoutnya jadi gitulah dan false creek juga ada jadi ini adalah game mode sampai tanggal 14 dan cuma bisa dimain dari tank tier 5 sampai tier 10 ya guys jadi ada misi di dapat hal-hal ini di battlefield apa good luck in battlefield jadi ya gua mau main gua rasa di skirmish mode itu light tank kurang mantap ya soalnya mapnya kecil dan nggak banyak opportunity buat tanking jadi gua mau bawa di tengah-tengahnya gua mau bawa medium tank jadi kita select disini game mode skirmish dan ya kita ready untuk battle jadi di game mode ini kita lihat bahwa game nya 5 lawan 5 kita ketemu tier 6 soalnya nggak banyak tier 5 yang di queue that's ok kita main di Yamato Harbor ini guys jadi karena 5 lawan 5 kita lihat bahwa kita bisa melakukan lebih banyak impact sebagai individual jadi kita bisa nge-carry atau nggak kalau kita mainnya nggak jelas berarti kita bisa ini dong atau throw gitu ya guys jadi setiap member team itu jauh lebih penting daripada di 7-7 satu hal lagi main plattoon itu sangat membantu ya karena kalau main plattoon 2 dari 5 orang itu temen lu du dan temen lu jadi itu bisa sangat impact kalau du berdua pro jadi ya gua rekomendasi plattoon di game mode ini itu akan sangat efektif gua mau main disini gua mau lihat ada musuh yang ada dimana musuh dimana dan kita lihat disini base capture sangat cepat ya jadi kita lihat ARL lagi cap dan capture-nya maju dengan sangat cepat itu ada 85 disini tapi gua nggak bisa nembak tapi gua mau nge-check dulu 85 dimana tadi ada disitu gua bisa shooting ada sekali miss tapi kita bisa lihat bahwa kalo dia kena trap oke kita bisa maju karena dia distracted kita bisa tembak dia dengan gratis tapi nggak ngepenet dan dia kontes gua kayaknya nih oh tapi ada healthcare disana gua bisa pressure hmm lebih baik dimana ya oh ada S-100 pressure jadi kita bisa membantu ayo kita flanking karena 85 nya lagi sibuk juga bisa langsung maju nge-dive dan gua mau keluar dari gunnya Stuck 3 jadi gua langsung aja maju kayak gini kabur aduh gua di track sayang sekali tapi kayaknya gua bisa hidup nih dan sekarang tim musuh udah di trap ya semuanya itu ada 4 dan mereka semua ke trap disana jadi hopefully kita bisa mengenakan game ini kita bisa nyari kill di game itu dan kita berhasil nge-kill Stuck 3 nge-push kita tapi gua bisa outplay tapi dia bisa di kill semua temen kita guys jadi ya ini adalah game yang bagus kita nge-trap musuh kita nge-flank dan ya as you can see gamenya juga lebih cepet dari game biasa ya soalnya cuma 5-5 dan kita bisa nge-kill tank musuh di waktu yang cepet jadi 2 kill easy dan gitulah gameplaynya jadi lu pada kalo mau main silahkan gua rekomendasi ini cuma sampai tanggal 14, 4 hari dari sekarang jadi kalo main silahkan main guys jadi ya gua ngelariin misi that's bagus hal yang bagus kita dapet 16.000 kredit itu ada hal yang bagus dan ya lupa ada kalo like video ini lupa ada jangan lupa leave like di video dan juga jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe soalnya kita mau sampai 400 subscriber di bulan ini jadi ya thank you for watching I'll see you guys later 1